Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurullah Wa la haula wa la quwata illa billahil ahli ya lalim Saya Karijal bisa jumpa lagi di channel Karijal Pengasian Nah di video ini saya ingin Bercerita sangat-sangatlah penting ya Berita sangat penting Untuk kalian yang mana Kemarin sudah konsultasi Dan bermimpi dengan lawan jenis Tetapi Ada cerita yang menarik untuk saya bahas Ya Jadi Untuk kalian yang sekarang Atau kemarin-kemarin itu Bermimpi dengan lawan jenis anda Bukan berarti Itu semua kiriman pada tebu bantal Tapi bisa jadi Anda itu sedang diikuti oleh Jin kebu kemali Kenapa kok saya bisa berkata seperti ini Kemarin memang ada Salah satu klien saya Yang mana bercerita Pernah bermimpi Pokoknya sama dengan apa yang saya katakan Di video saya sebelumnya Tetapi setelah saya cek Ternyata orang itu Bukan Bukan kiriman Pala tebu bantal Tetapi Dia Sedang diikuti Jin kebu kemali Yang bersemayam di Dalam dirinya Nah Jadi singkat ceritanya Dulu Pernah ya Dulu pernah Ada Yang mana Sudah lama sekali Seseorang Yang susah sekali mendapatkan juduh Nah ternyata Jodohnya itu dihalang-halangi oleh Jin kebu kemali tersebut Nah kalau kalian belum tahu Jin kebu kemali itu apa Jin kebu kemali adalah Makhluk halus Yang mana itu Jin yang menyukai manusia Sehingga Orang yang disukainya Itu susah jodohnya Atau Dengan kata lain Kalau ingin disukai oleh Lawan jenisnya Mereka Lawannya malas-malasan Tidak Tidak bergairah Dan sering Sering menyendiri Ibaratnya Tidak suka Nongkrong Tidak suka bergaul Nah itu Nah itu ada beberapa cirinya Yang saya ketahui Nah Bagaimana ketika kalian Sekarang Ternyata memang Sudah diikuti oleh Jin kebu kemali ini Nah Kalian bisa lakukan Cara Kalian bisa lakukan cara Dengan mandi Air laut Pada jam Subuh Ya Jam 4 sampai jam 5 Subuh Ya Anda bisa lakukan mandi Di laut Pada jam-jam tersebut Untuk membuang Sengkalan Niatkan Nawa itu Untuk membuang Sengkala Dari Jin kebu kemali Jika kalian sudah melakukannya Tapi kok masih belum Bisa Hilang Ya Belum bisa hilang Dan masih terasa berat Anda masih mimpi tersebut Anda masih Terus berulang-ulang Mimpi yang sama Nah Ada cara yang Lebih Baik Atau lebih Cepat Yang mana Kemarin Kalau kalian Pernah nonton Video saya Saya pernah mengambil Air Dari Sendang Buntun Saya mengambil Air sendang Buntun itu Bukan untuk Mandi Atau untuk Bikin air minum Atau buat kopi Tapi untuk Mandi Salah satu Kali saya Yang diikuti oleh Jin kebu kemali tersebut Yang mana Saya mendapatkan Setelah mujahadaan Saya mendapatkan Impen Untuk mengambilkan Air dari Sendang Buntun tersebut Untuk dimandikan Kepada klien saya Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Atas izin Allah Subhanallah Sekarang Klien saya tersebut Sudah Sembuh Dan sekarang Alhamdulillah Sudah Bisa Nongkrong Dengan teman-temannya Dan Banyak Lelaki yang Mendekatinya Karena Klien saya Yang kemarin itu Adalah wanita Nah itu Sekedar cerita singkat Jadi untuk kalian Yang kemarin Menonton video saya Tentang Paretok Bantal Dan Merasakan yang sama Waspada Ketika itu Berangsur Berulang-ulang Bisa jadi Bukan hanya Kiriman Paretok Bantal Tapi Anda Sedang diikuti oleh Jin kebu kemali Alhamdulillah Cukup sekian dulu Apabila Anda Setelah Setelah menonton video ini Mendapatkan Ilmu baru Anda bisa Share Ke sosial media Sekaranya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton video ini